Wakil Ketua DPRR Ramad Gobel bersama Wali Kota Gorontalo Martin Taha meninjau spot wisata Benteng Otanaha selasa sore tadi. Peninjauan itu terkait dengan rencana Ramad Gobel untuk melakukan investasi guna mendorong pengembangan para wisata di Kota Gorontalo. Rencana investasi itu berkaitan dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang bagi pemenuhan kebutuhan para turis yang mengunjungi Benteng Otanaha. Salah satu fasilitas yang akan dibangun adalah penyediaan angkringan yang akan ditempati oleh berbagai pelaku UKM yang memproduksi berbagai produk khas Gorontalo. Oleh hari ini kita beroleh kunjungan dari Wakil Ketua DPR RI Bapak Ahmad Gobel khususnya untuk melihat, meninjau situs sejarah yang merupakan wisata budaya. Benteng Otanaha merupakan salah satu spot pariwisata yang direkomendasikan dalam promosi wisata yang dilaksanakan pemerintah. Namun sayangnya, sarana dan fasilitas yang terdapat di kawasan tersebut belum ramah terhadap para turis domestik maupun mancan negara. Sehingga diperlukan penataan serta manajemen pengelolaan yang sesuai dengan standar fasilitas yang ada di daerah tujuan wisata yang telah berkembang. Terima kasih telah menonton!